oke langkah pertama kita buka tempe ini ya ini tempenya kecil-kecil 2000 itu dapat 4-6 tapi ya kecil-kecil kayak gini enggak apa-apa tapi enak tempe daun ini teman-teman ya sedap banget oke langsung dibukain semua aja selanjutnya potong-potong daun bawang di sini saya pakai kurang lebih 4 batang untuk bumbunya ada bawang putih 3 siung ketumbar bubuk 1 sendok teh kunyit bubuk 1 sendok teh lalu ada garam 1 sendok teh kaldu jamur saya pakai setengah sendok teh boleh diganti di kaldu ayam ya selanjutnya tepung maizena saya pakai 2 sendok makan lalu tepung terigu di sini saya pakai 5 sendok makan tuang air sedikit demi sedikit saya pakai airnya ini kurang lebih 200 mili ya temen-temen karena masih terlalu kentar jadi saya tambahkan lagi 50 mili jadi sekitar 250 mili ya airnya totalnya selanjutnya masukkan si daun bawang tadi yang udah kita cincang aduk merata lalu masukkan tempe yang udah dibuka tadi ya balurkan sampai tercampur merata dengan tepungnya seperti ini selanjutnya panaskan minyak lalu goreng tempe yang udah terbalur dengan tepungnya satu-satu seperti ini ya temen-temen ini enak banget mendoan tempe yang rasanya sedap banget meskipun sederhana dan murah meriah tapi ini bisa jadi lauf makan nasi loh temen-temen goreng hingga setengah matang aja jangan terlalu kering tapi kalau temen-temen suka kering boleh sih ya saya gorengnya setengah matang kemudian angka dan tiriskan hmm harumannya benar-benar wangi harum banget dan pastinya menggulat selera selanjutnya untuk sambelnya ada cabai rawit saya pakai 4 buah diiris-iris kasar seperti ini lalu ada bawang merah saya pakai 2 siung tiris-iris tipis dan bawang putihnya 2 siung juga kalau temen-temen nggak suka mentahan boleh digoreng ya temen-temen untuk bawang merah dan bawang putihnya disini saya pakai mentahan aja karena lebih enak dan pastinya lebih sehat ya bawang-bawangan itu kalau dimakan mentah enak selanjutnya tambahkan kecap manis sedikit-sedikit seperti ini sambil di gecek-gecek gitu ya biar merata si sambelannya tadi seperti ini lalu sajikan bersama mendoan tempe yang enak banget sederhana simple bisa jadi cemilan bisa jadi lauf makan nasi juga ya temen-temen enak banget oke langkah pertama siapkan satu papan tempe kemudian potong kecil-kecil selanjutnya siapkan cabai hijau saya pakai empat buah dipotong serong ya tomat saya pakai dua buah langsung aja dibelah menjadi berapa gitu selanjutnya kita akan haluskan bumbunya ya disini saya menggunakan chopper ini ada bawang putih saya pakai lima siung kemudian cabai merah saya pakai empat buah lalu bawang merah saya pakai 7 siung cabai rawit saya pakai 10 buah lengkuas 2 potong kecil kecur 1 potong kemudian garam 1 sendok teh gula pasir dan kaldu jamur 1 sendok teh kemudian kunyit bubuk 1 sendok teh lalu ada kemiri 4 putih selanjutnya kita tambahkan minyak ya lalu kita akan haluskan kita akan lanjut masaknya ya siapkan wadah lalu masukkan tempe yang udah dipotong tadi masukkan teri kemudian kita akan tambahkan bahan lain disini ada lam toro atau pete cina ya kemangi saya pakai satu ikat kecil selanjutnya ada cabai hijau yang tadi dan juga tomat lalu ada kelapa muda yang diparut ya saya pakai 3 per 4 buah baru kemudian kita campurkan bumbu yang sudah dihaluskan tadi lalu aduk-aduk hingga merata ya oke setelah merata seperti ini kita bisa siapkan daun ya daun pisang dan kita akan ambil bahan 1 atau 2 sendok makan baru kemudian kita akan bungkus lalu kita sematkan lidi atau tusuk gigi biar rapi kita bisa potong bagian atasnya ya teman-teman oke dan kita akan lakukan terus hingga selesai ini dia hasilnya banyak banget ya langsung aja kita panaskan panci pengukus dan kita akan kukus botok tempe teri lam toro yang enak banget ala dapur lagi ini dikukus selama kurang lebih 20-30 menit ya atau sampai mateng hmm ini udah mateng harumannya sangat harum teman-teman sangat mengugah selera oke kita bisa sajikan ya sangat mudah banget cara memasak menu hari ini semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya oh ya kita akan buka dulu deh biar teman-teman tahu gimana dalemnya setelah mateng ya selamat menikmati selamat menikmati oke langkah pertama siapkan daun papaya ini beli 2 ikat ya teman-teman langsung aja ditaburi garam kemudian kita akan remas-remas sampai dia itu teksturnya itu selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati lengkuas yang udah digeprek sepotong lalu tambahkan ada ini apa ya teri kan teri ya ini opsional aja kalau teman-teman ada udang boleh tambahkan udang ya kalau gak ada sih teri aja lalu masukkan tempe yang udah dipotong-potong tadi aduk-aduk Terakhir masukkan daun papaya yang udah direbus empuk tadi ya Aduk hingga merata Tambahkan garam setengah sendok teh Ini ada gula pasir setengah sendok teh Kemudian kaldu jamur 1,4 sendok teh Tambahkan air biar bumbunya makin merata ya Aduk-aduk dan masak hingga kering dan matang Ini menunya sangat sederhana tapi bikin nafsu makan menggila Kalau saya ya Karena ini memang favorit banget Oke langsung aja kita sajikan Ini bisa dimakan sama nasi putih hangat-hangat Tambah kerupuk pun udah enak ya teman-teman Oke sangat mudah banget memasak menu kita hari ini Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya Jangan lupa terus pantengin channel Dapur Lagi Karena disini kita akan bagikan menu sederhana sehari-hari yang enak bergisi Dan pastinya ramah di kantong Jangan lupa like, subscribe, dan share komedia sosial kalian ya Jangan lupa klik tombol loncengnya Agar teman-teman dapat update terbaru dari Dapur Lagi Dan jangan lupa kunjungi blog Dapur Lagi ya Karena disitu kita akan tuliskan resep detailnya Terima kasih kunjungannya Assalamualaikum